Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Oke guys, di video kali ini Gue akan meng-share tentang proses rejoining gue ke kapal Seperti yang kita tahu guys Saat ini ada beberapa kapal Yang sudah dan sedang melakukan restarting Ada beberapa kru yang sudah di kapal Ada yang baru datang dan melakukan karantina mandiri Dan ada juga beberapa yang di rumah yang akan join ke kapal Situasi dan kondisi kapal akan tetap melakukan protokol kesehatan sesuai yang diberlakukan Kapal tidak akan full Jumlah passenger dan kru hanya akan sekitar 50% dari okupensi Sehingga kapal dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik Yang selalu digarisbawahi adalah Mencuci tangan sesering mungkin Memakai masker Dan menjaga jarak Kemudian untuk kru dibatasi guys Jadi untuk kru tidak bisa jalan-jalan keluar Jadi sepanjang kontrak kita hanya akan stay di kapal dan stay di cabin Kru tidak bisa lagi jalan-jalan seperti sebelumnya Shopping, makan, dan sebagainya Untuk menghindari contamination dari luar guys Buat kru yang akan join Tips pertama dari gue yaitu guys Selama di perjalanan Kalian jangan sampai dehydrasi Jadi kalau di pesawat Usahakan kalian bisa minum vitamin Atau minum jus minimal guys Vitamin C dapat memperkuat daya tahan tubuh Karena begitu kalian sampai di kapal Kalian akan langsung melakukan proses swab test Jadi jangan sampai suhu badan kamu panas Atau kamu ada batuk, filet, dan sebagainya Usahakan kondisi tubuh selalu fit guys Sampai di kapal Kalau kamu sudah melalui proses swab Dan dengan hasil yang negatif Kamu berhasil masuk kapal guys Jadi kamu tinggal melakukan karantina mandiri di atas kapal Tips kedua yaitu Karena kita sebagai kru sudah tidak bisa keluar kapal Jadi usahakan jangan membawa banyak pakaian guys Jadi kita sudah tidak bisa jalan-jalan keluar Jadi cukup bawa pakaian untuk tidur Dan pakaian ganti lainnya Usahakan bawa pakaian panjang Seperti jaket, sweater, dan sebagainya Yang ketiga Kalian harus bawa vitamin C yang banyak guys Karena disini sudah mulai musim dingin Jadi tubuh butuh sekali vitamin C Agar daya tahan tubuh menjadi tambah kuat Vitamin C yang bagus Gue rekomendasiin Redoxone guys Dan juga Imbose Imbose itu bagus banget Jadi saat lo minum malam Paginya badan lo bakalan seger banget guys Terbukti pokoknya Tips yang keempat yaitu Kalau bisa lo bawa makanan kecil Atau makanan yang banyak guys Pokoknya Soalnya Begitu lo join di kapal Lo akan melakukan karantina mandiri Lo akan dapat makan 3 kali sehari Tapi biar gak bosan Lo harus punya cembilan juga guys Soalnya sekarang kita gak bisa keluar Kamar gak bisa beli sesuatu Kapal juga terbatas Jadi kalau bisa Bawa cembilan dari rumah sebanyak-banyaknya guys Sebenarnya yaitu Lo harus bawa Sesuatu yang bisa menunjang Kebutuhan lo di kamar Soalnya lo bakalan di kamar terus Waktunya guys Lo gak bisa keluar kapal Jadi Kalau lo suka musik Lo bawa musik yang banyak Buat liburan di kapal Kalau lo suka film Lo bawa film yang banyak Kalau lo suka musik Main musik Lo bisa bawa alat musik Seperti gitar Dan sebagainya Oh iya guys Yang penting di bawah juga Lotion Karena Perbedaan Diklim ya Sebelumnya kita tropis di rumah Kemudian disini dingin Jadi kulit gampang banget kering Selain lotion juga Lip balm Itu perlu banget guys Yang ada sampai Nanti setelah datang ke kapal Bibir jadi jontor Atau sobek Kemudian obat-obat rekomendasi Yang sering kepake Yaitu Antangin guys Antangin itu Bagus banget Kalau buat Lagi masuk angin Perut kembung Atau badan pegel-pegel Jadi bawa Antangin yang banyak Terus ada juga Obat batuk Karena Kalau kita Keninginan guys Teradang Kadang kita Sakit temborokan Batuk Gilek Teradang Jadi bawa obat batuk Yang praktis Seperti komiks Kemudian Antangin Dan Obat-obat Lainnya Yang kalian perlukan Tips singkat dari gue Semoga bermanfaat Sampai ketemu di kapal Oke guys Jaga kesehatan selalu ya See ya